Terima kasih, selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada siang ini saya akan updating informasi terkait dengan kecelakaan pesawat Super Tukano di Lanut Abraman Saleh. Pada hari ini kami sudah berhasil mengangkat beberapa bagian dari pesawat, belum seluruhnya karena ada masalah cuaca yang sangat mengganggu. Kami sudah memastikan bahwa flight data recorder serta network centric data cartridge sudah berada di sini. Namun ada hal baru yang perlu diketahui bahwa network centric data cartridge sudah bisa dibaca, namun hal yang paling penting yaitu flight recorder dari pesawat sendiri nampaknya harus dibaca di luar negeri, tidak bisa di dalam negeri. Untuk itu mungkin kita perlu waktu untuk menganalisa karena harus dikirim dulu ke tempat di mana bisa dibaca. Selanjutnya, tadi Kepala Staff Angkatan Udara bersama dengan para perwira utama TNI Angkatan Udara menemani atau mendampingi Bapak Panglima TNI berkunjung tauziah ke rumah daripada para korban yang berada di Lanut Abraman Saleh. Masing-masing rumah dikunjungi oleh Panglima TNI dan berbicara bertemu dengan keluarga, sanak saudara daripada korban. Panglima TNI menyampaikan bulai sungkawanya dan ikut berduka cita serta simpati kepada keluarga korban. Setelah itu, pada siang ini Panglima TNI meneruskan kegiatan lainnya dan kami dari Angkatan Udara akan kembali ke Jakarta. Mengenai kegiatan lainnya, seperti pencarian dan pengumpulan daripada barang-barang akan terus dilanjutkan, sesuai dengan cuaca. Pesawat rencana akan dipotong-potong beberapa bagian agar mudah diangkut karena tidak mungkin mengangkut dengan udara, namun akan diangkut lewat jalan darat dan ini agak sulit karena mengingat medan yang sangat terjal dan berbatu serta tidak keras. Kemudian informasi yang saya sampaikan pada siang ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.